Pasca mengamankan sejumlah komplotan geng motor yang masih di bawah umur, polisi terus melakukan patroli rutin di malam hari. Meski pelaku masih di bawah umur, polisi akan tetap menindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasca mengamankan sejumlah komplotan geng motor, jajaran Polda Jambi dan Polresta Jambi terus melakukan patroli gabungan untuk menjaga kantit mas di kota Jambi. Beberapa anggota geng motor yang diamankan polisi, banyak yang berstatus di bawah umur, baik pelajar maupun yang sudah tidak sekolah lagi. Karo Ops Polda Jambi, Kompenspol Ferry, Handoko mengatakan, meski para anggota geng motor itu masih di bawah umur, polisi masih tetap bisa menindak hal tersebut. Apalagi yang dilakukan oleh pelaku sudah tak bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja lagi. Dari beberapa kasus misalnya pelaku tak segan-segan menganiaya korbannya dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil handphone, dompet, serta sejumlah uang korban. Sehingga proses tetap dilakukan meski tetap melewati perundang-undangan tentang anak. Salah satunya adalah mengantisipasi kemalaman lehar termasuk geng motor ini. Kecentunya kita lihat di situ apakah ini hanya kenakalan remaja saja atau di dalam kenakalan remaja ini juga terdapat unsur-unsur yang sudah mengarah kepada kriminal, kita akan proses. Walaupun anak-anak tetap ada perlakuan apalagi itu cipatnya sudah tidak pidana, tetap bisa diproses dan tidak ada aturan khusus itu terhadap anak-anak ini. Untuk mengantisipasi kenakalan-kenakalan remaja yang berbuah tindak kriminalitas, diharapkan agar orang tua senantiasa memperhatikan anaknya baik waktu bermain anak dan pergaulannya.